Kita ke informasi lainnya, sejak dibangun tahun 2016, keberadaan rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina sangat bermanfaat bagi masyarakat di jalur Gaza, Palestina. Uniknya, setiap ruangan rumah sakit diberi nama sesuai dengan nama daerah dan nama donatur yang seluruh dananya berasal dari masyarakat Indonesia. Berikut liputan dari Imran Tachudin. Pemirsa Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2016. Dan sering berjalan, ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gaza, hingga sampai dengan saat ini sudah dalam pengumulan tahap kedua untuk menaikkan dua lantai lagi agar memenuhi kebutuhan dari korban-korban atau juga masyarakat Gaza yang dirawat di rumah sakit. Nah, pada tahap pertama ini menghabiskan biaya atau juga dana sebesar sekitar 140 miliar, sementara yang tahap kedua ini di sekitar angka 70 miliar rupiah. Nah, yang menarik adalah rumah sakit ini pada saat tahap pertama, nama-nama ruangan ini biasanya memang disesuaikan dengan nama-nama donasi. Nah, saya bersama dengan pihak dari MRC ini selaku juga pendiri dan juga mengelola rumah sakit ini atau juga yang kemudian mensupervisi rumah sakit ini. Saya bersama dengan Pak Farid. Pak Farid, 140 miliar tahap pertama dan 70 miliar tahap kedua. Nah, informasinya kamar-kamar atau juga ruangan-ruangan ini disesuaikan dengan nama-nama yang memberikan donasi, Pak. Karena ini seluruhnya adalah donasi dari masyarakat Indonesia. Nama-namanya apa saja, Pak? Nama-nama mana saja yang kemudian dijadikan nama ruangan di sini, Pak? Iya, terima kasih para pendengar TV One dimanapun berada. Yang paling besar memang nama dari masyarakat Indonesia. Donasi terbesar dari masyarakat Indonesia. Namun demikian juga ada dari Nangkro Aceh, dari individu-individu, dari perorangan. Dan bisa dilihat ada di pelakatnya. Oke, kita sambil lihat karena ada pelakat sebenarnya di sini, Pak ya. Pelakat yang memang dibuat setelah dari para donasi ini yang kemudian memberikan donasi mereka kita lihat ini, Pak. Boleh dijelaskan, Pak? Ya, ini ada rakyat Indonesia paling atas. Lalu ada dari pembaca Republika, dari Majelis Ta'lim Telkomsel, Majelis Ta'lim Al-Quran, Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Nangkro Aceh Darussalam, dari Masyarakat Sumatera Utara, Bank BRI, Bapak Abu Rizal Bakri, dari Front Pembela Islam, dari Majamah Masjid Istiqlal, dan masih banyak lagi sebetulnya. Kalau ingin kita tuliskan begitu. Ini juga tentu mendapatkan respon dari masyarakat Gaza sepertinya apa ketika mendapatkan bantuan ini, Pak? Oh, Masya Allah. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih, dan merasa bangga dan berbesar hati. Artinya di dalam perjuangan memerdekan bangsanya, ada saudara-saudaranya bangsa Indonesia yang menanjauh di sana, tapi dekat di hati. Nah, ruangan-ruangan ini sebenarnya difungsikan sebagai ruangan rawat, Pak. Apakah ruang rawat, atau ada ruangan-ruangan lain yang kemudian dijadikan dari nama-nama ini, Pak? Baik. Kalau dari Provinsi Nangkro Aceh, itu dari UGD. UGD, kalau saya tidak salah sama isu. Karena cukup besar sumbangannya. Dari Nangkro Aceh, itu pemerintah berinisiatif untuk mengkolek pegawainya. Dikenakan zakat, kalau saya tidak salah. Dan nilainya hampir mendekati sekitar 7M ketika itu. Lalu dari Peruan Pemilai Islam, itu di ruangan bank darah untuk penyimpanan darah. Lalu dari Majelis Taklim, tadi kita lihat ada di ruangan CityScan ya, dari Majelis Taklim.comsel, dari Pembaca Republika. Nanti kita bisa lihat. Oke. Nah, kita sekalian lihat, Pak ya. Kita akan lihat juga ruangan-ruangannya, ruangan mana saja, dan difungsikan sebagai ruangan apa. Kita sambil lihat ke ruangan lainnya. Nah, setelah nama-nama dari donatur, rumah sakit atau ruang-ruang di rumah sakit ini, namanya adalah nama daerah, Pak ya? Bisa dijelaskan alasan kenapa sih pemilihan nama daerah, Pak? Karena ini dibangun dari rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Maruki. Jadi nama-nama Kepulauan, nama-nama kota atau provinsi itu wajib kita lekakkan di sini. Makanya ini kita lihat atas Sulawesi, tadi kita lihat ada Bangka, ada Natuna, ada Batam, ada Almahera, kita lihat. Jadi memang alasannya adalah karena ini sumbangan seluruh masyarakat Indonesia, jadi harus diberi nama-nama ruangan agar masyarakat Gaza juga paham. Tahu Indonesia itu besar dan luas. Kita akan lihat lagi ruangan-ruangan lain yang ada di rumah sakit Indonesia di Gaza. Nah, setelah tadi kita berkeliling di beberapa ruangan, kita hampir lihat semuanya. Sebenarnya selain nama donatur tadi, Pak, yang di bawah itu ada daftar belis namanya. Ternyata kalau kita keliling di lantai dua itu adalah nama-nama daerah. Nah, satu ruangan yang cukup krusial, Pak, ya, karena cukup ramai juga, kalau bisa bilang, ada ruang krusial yang ada di rumah sakit ini adalah ruangan IGD. Nah, ini kita di ruang IGD, rumah favorit, dan namanya adalah apa favorit? Ruangan instalasi kewak-wakawatan Tengkujik Ditiro. Ini sumbangan dari masyarakat Nangkro Aceh Darussalam. Kenapa alasan ini? Karena nilainya cukup besar, inisiatif dari pemerintahan daerahnya mengkutip seluruh pegawai dan masyarakatnya untuk menyumbang. Itu miliaran, kalau ada salah, sekitar 7 atau 8 miliaran ketika itu. Sehingga namanya kita sepakati ini adalah nama daripada tokoh Aceh, yaitu instalasi Gauta Daurat Tengkujik Ditiro. Yang memberi nama siapa, Pak? Karena nama daerah, lalu juga nama ruangan, ini yang memberi nama apakah dari pihak Mersi atau pihak dari Palestina atau dari mana, Pak? Dari pihak kita tentunya, yaitu dari Mersi dan atas permintaan juga pemerintah daerah Nangkro Aceh. Nah, ini kan lagi pembangunan tahap kedua, Pak Farid. Nanti di lantai 3-4, apakah akan serupa namanya dari donatur-donatur dan juga daerah-daerah atau seperti apa, Pak? Hampir dipastikan seperti itu. Karena kan nama kita masih banyak yang belum tertulis. Jadi sebenarnya dalam ini juga memperkenalkan Indonesia, Pak? Betul. Kita memperkenalkan Indonesia dari Sabang sampai Maruki dan memang sumber nandanya dari saudara-saudara kita, Pak Farid, dari masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira. Masih ini ruang krusial, Pak, 400-500 pasien rawat jalan? Setiap hari. Setiap hari? Betul. Jadi memang overload sekarang, Pak. Betul. Jadi kita memang penambahan. Jadi itu kurang lebih mengikir, Pak, bagaimana kondisi rumah sakit. Jadi nama-namanya sudah dari nama donatur dan juga nama dari daerah-daerah sekaligus kita memperkenalkan Indonesia, wilayah-wilayahnya kepada masyarakat Indonesia. Karena budget atau bundana ini juga dari masyarakat Indonesia. Jadi kurang lebih gambaran rumah sakit Indonesia kita doakan. Semoga tahap kedua, lantai 3 dan 4 juga segera selesai. Agar bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dari Gaza, Palestina, Imran Tajunir, TV One, Mengabatkan.